Oke, kita coba hasilnya. Ini pengukur arus. Saya nyalakan sudah. Saya coba baterai yang sedikit penuh. Artinya pengen penuh. Kalian lihat, ya, yang aktif baru satu charger. Arusnya 700 mAh. Oke, ini yang sedikit kosong. Saya pasang. Kalian perhatikan besar arusnya. Hampir 3 Ampere. Jadi, apapun kualitas dan jenis baterainya dan keadaan baterainya, maka ini maksimum 3 Ampere. Kalian lihat, aktif semua. Oke, bro. Mantap. Assalamualaikum. Salam sehat, bro. Janji saya kemarin untuk membuat modul ini menjadi, dapat mencharger aki sampai 3 Ampere. Sebetulnya seperti ini saja. Tidak ada yang dirubah. Kita hanya menggunakan, bukan menggunakan. Kita hanya menchargenya meliwati kabel ini saja. Jadi, ini positif output dan negatif beban. Kita masukkan supply charger. Nanti kita buktikan. Oke, sebelumnya. Karena kemarin ada pertanyaan, berapa banyak bisa di paralel. Sebetulnya, paralel kalian bisa berapa saja bebas. Mau 100, 2, 1. Hanya saja waktunya yang lama, penuhnya. Oke, saya contohkan saja agar tidak bingung lagi. Oke, seperti ini. Saya coba paralel. Kalian lehat. Sekali lagi, ini modulnya hebat. Arus charger dapat dibatasi maksimum 1 Ampere berapapun kondisi baterainya. Berapapun baterainya yang kalian paralel. Misalkan seperti ini, 520. Saya coba paralel lagi. Jadi, jangan khawatir. Asa jangan terbalik, positif negatifnya. Sudah 1 Ampere. Jadi, maksimum memang ini charger 1 Ampere. Dan jumlah yang diparalel. Terserah kalian. Yang pasti, bila lithium yang kalian charger seperti ini ada 2. Misalkan ini 1000, ini 2000. Artinya 3000 mAh. Jadi, total lamanya charger tentunya selama 3 jam minimum. Bila kalian paralel sampai 5 dan masing-masing 2000. Artinya 10.000 mAh. Jadi, dengan cara ini, kalian dapat mencharger selama 10 jam. Baru bisa penuh semua. Pertanyaan selanjutnya. Bagaimana, bila ini diparalel. Yang satu kosong, yang satu penuh. Tidak masalah. Bila, bila baterai lithium artinya bagus semua kondisinya. Dia akan berbagi memang. Memang itu prinsip baterai lithium. Bila diparalel. Jadi, tidak masalah. Jadi, bila kalian ini menggunakan 2 volt. Kemudian ini 3,7. Pada saat di charger maupun tidak di charger. Dia akan berbagi sendiri. Jadi, memang baterai lithium ini menurut saya sangat religius. Dia akan berbagi. Paham ya, bro? Mudah-mudahan tidak ditanya lagi. Kemudian, pertanyaan selanjutnya yang saya juga tidak mengerti. Yaitu, dia membeli modul ini. Sudah di luar negeri. Artinya di Cina langsung. Bisa kalian baca. Kemungkinannya, masalah ini disebabkan kesalahannya satu saja. Yaitu, cara masangnya yang salah. Jadi, kalian perhatikan di sini. Saya tunjukkan dahulu. Oke, kalian lihat. B plus ini merupakan baterai. B min merupakan baterai. Kemudian di sini ada P plus. P plus ke beban. P min ke beban. Oke, jadi seperti ini. Kalian lihat. Ini ke beban. Yang ujung. Terlihat, bro? Yang ini P plus. Bila kalian memasang benar seperti ini, tidak mungkin baterai akan terkuras. Walaupun ada bebannya, dia akan dibatasi. Besar arusnya. Maksimum sekitar 3A. Jadi, bila dia mengalirkan arus dari baterai ke beban melebih 3A, dia akan off otomatis. Atau cut off otomatis. Coba charger langsung. Oke, bro akan saya tes seperti ini. Jadi, modul ini boleh saya bilang. Ini saya akan mencoba BMS 1S 3A. Caranya, kabel yang ke P plus merupakan sumber charger. P min sumber charger. Dan ini baterai. Oke, kita ukur dahulu tegangannya agar kalian yakin. Saya akan menggunakan tegangan charger 5V dahulu. Tapi bukan dari sumber charger, tapi sumber switching. Kalian lihat, besarnya tegangan saya beri 5V. Ini nanti tidak saya ukur lagi. Jadi, saya akan mencoba tegangan 5V. Manti kita lihat, besarnya arus tergantung dari baterai. Oke, bro. Lihat tegangan inputnya. Saya ukur di tegangan input. Kemudian ini besar arus. Saya coba baterai ini saja dahulu. Oke, kalian perhatikan besar arusnya. Dengan tegangan 5V. Kalian lihat, 3A, bro. Tapi akan turun. Kalian lihat, ini tidak masalah. Tidak rusak. Perhatikan, 3A. Hanya dengan menggunakan 1,5V. Sudah turun. Oke, perlahan dia akan turun. Oke, ini sudah 2 jam. Belum cut off, cut off. Saya ganti saja. Kita lihat, baterainya. Dengan ini. Ini sudah saya coba tadi cut off sebelumnya. Oke, saya ganti saja. Cut. Arusnya 0. Saya pasang lagi. Biasanya bisa mencarger sebentar. Lihat. Arusnya 1. Saya tidak skip videonya. Kalian perhatikan. Ini arus. Ini tegangan input. Ya, sudah 0. Mantap. Lalu akan saya coba beri beban lebih pada output. Oke, saya menggunakan resistor 5W. 1 Ohm. Kemudian. Kemudian saya coba short. Kalian perhatikan. Di sini saja. 4 Ampere. Kalian perhatikan. 4 Ampere lebih. Dan suhunya. Jadi ini sepertinya deteksinya 5 Ampere. Dia tidak putus. Kalian perhatikan. Ya, sudah tidak bisa. Benar. 5 Ampere. 4 Ampere. Ini suhunya. Kalian lihat. Naik. Oke, saya rasa ini bagus sekali memang. Sudah ada proteksinya macam-macam. Jadi kesimpulannya. Saya lepas dahulu. Agar kalian paham. Jadi kesimpulannya. Saya tidak menyarankan. Untuk. Kalian memasang seperti ini. Dengan sumber di P. Karena tidak aman. Bila kalian tidak ahli. Jadi bila kalian ingin membuat charger. Menggunakan ini sampai 3 Ampere. Saran saya. Kalian paralel saja ini. Seperti ini. Kalian paralel. Atau saya rakit saja. Oke, setelah kita tambah dengan kaki resistor seperti ini. Baru kita paralel. Saya rapikan dahulu. Oke, sudah 2 lantai. Sudah saya solder semua. Kemudian yang ketiga. Saya masukkan saja. Oke, ini lantai 3. Oke, saya solder dahulu. Oke, saya coba saja dulu. Apakah ada yang sold. Saya langsung saja. Sudah bisa. Mantap. Kita coba ke lithium. Oh ya, kalian perhatikan. Ini yang ke baterai positif. Ini ke beban positif. Ini ke beban negatif. Ini ke negatif baterai. Dan ini input. Jadi, bila sudah 3 gini. Yakinkan charger kalian. Harus sanggup di 4 ampere. Karena ini maksimum 3 ampere. Paham ya, bro? Saya sambung dahulu. Oke, kita coba hasilnya. Ini pengukur arus. Saya nyalakan sudah. Saya coba baterai yang sedikit penuh. Artinya pengen penuh. Kalian lihat. Ya, yang aktif. Baru satu charger. Arusnya 700 mili ampere. Oke, ini yang sedikit kosong. Saya pasang. Kalian perhatikan besar arusnya. Hampir 3 ampere. Jadi, apapun kualitas dan jenis baterainya dan keadaan baterainya, maka ini maksimum 3 ampere. Kalian lihat. Aktif semua. Oke, bro. Mantap. Terima kasih telah berkunjung. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.